Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita sudah selesai perbaikan Penter AE1558 Mesinnya itu sudah hidup kemarin, tetapi ternyata itu bunyinya kasar Padahal sebelum kita turunkan mesinnya Sebelum kita ganti ring shaker, sebelum kita baliknya itu mesinnya malah tidak kasar Malah halus, setelah kita bungkar mesinnya, mesinnya hidup malah kasar Suaranya itu bunyi enggak enak, seperti kotor-kotor itu Suaranya itu seperti ini, jadi suaranya denging-dengung Suara enggak bersih, kurang halus, padahal sebelumnya itu malah halus Suaranya ada suara wong 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 w Tapi sebelum kita ganti itu malah nggak ada suara seperti ini Ya emang malah lebih halus daripada ini Ini kan emang benar-benar kasar dan risih di dalam kabin pun bunyi Makanya ini setelah kita ganti gigi timping suaranya nggak enak itu akhirnya kita bongkar lagi Kemarin waktu bongkar saya sebenarnya juga menemukan ya gigi yang bagian gigi perdam itu sebenarnya sudah aus Bagian gigi lapisnya yang tipis Tapi sebenarnya saya menilai gigi ini masih belum begitu lama kayak baru Jadi makanya saya pasang lagi coba saya ganti baru yang bagian askert sama bagian gigi penghubungnya teman-teman Inilah teman-teman gigi askertnya kan ini emang sudah kasar Makanya saya melihat kondisi seperti ini saya mengganti saja Walaupun sebenarnya itu nggak ada suara sebenarnya Tapi kak berhubung giginya penghubung ini juga kasar Gigi aser kasar Jadi sekalian saya ganti supaya enak Nah tetapi yang gigi perdam itu nggak kita ganti Nah ini yang kita ganti gigi askert Gigi aser ganti Gigi perdam ini tidak kita ganti ya Nah yang kita lingkar ini persinggungannya ini kan agak aus yang ini Tapi gigi sebelahnya yang perdam yang gigi penghubung itu kita ganti Tapi ternyata seperti ini suaranya tidak bagus kasar seperti itu Jadi saya akhirnya beli Gigi timeng termahal punya nyai sisu pentel Yaitu yang bagian ini Yang model ada perdamnya ini Ada pernya Ini adalah yang paling termahal Ini harganya Rp1.150.000 Ada yang dibawah Rp1.000.000 itu ada Tapi dijamin itu pasti tidak seperti ini Jadi yang harga Rp800.000 itu emang ada Tetapi tidak seperti ini Sama-sama ada tulisannya seperti ini Kementerian Indonesia itu juga sama Tapi kalau dibuka tidak sehalus ini Pasti ada kasar-kasarnya Saya sudah beberapa kali beli Membandingkan yang di online Yang harga Rp850.000-an Rp900.000 Itu sama yang ada di toko offline dengan saya Yang harganya Rp1.150.000 Seperti ini Itu ternyata tidak sama Emang ada harga itu ada rupa Oke ini akhirnya giginya ini dipasang ya Dipasang Jadi yang ganti akhirnya menjadi Tiga Yang tadinya saya cuma saya ganti dua Asker dan penghubung Sekarang menjadi tiga Asker penghubung sama gigi perdam ini Kita ganti baru akhirnya Suaranya insya Allah menjadi lebih halus teman-teman Jadi ternyata gigi itu kalau sudah aus sedikit Terus diganti Diganti baru tapi tidak Matching sama temannya Sama persinggungannya Itu menimbulkan suara yang kasar Jadi Ketika bunyi itu saya langsung mengambil Kesimpulan Oh kemarin gigi perdamnya tidak kita ganti sekalian Makanya bunyi Jadi langsung Saya bongkar Saya belikan gigi ini Langsung kita bongkar Terus saya suruh pasang gigi yang baru Nah ini seperti ini Bekasnya ini kan kelihatan kan Ausnya itu Yang bagian perdamnya ini Aus bagian perdamnya Seperti ini Nah ini setelah diganti baru Suaranya seperti ini Suaranya sudah halus Tapi menurut saya Timing bosomnya terlalu maju Nah ini Mungkin dimajukan Dikarenakan apa Dikarenakan gigi sebelumnya itu Sudah aus Jadi giginya menjadi tipis Akhirnya Timingnya agak mundur Terus makanya ini dimajukan Nah setelah diganti gigi yang baru Semua baru Akhirnya tim bosomnya menjadi maju Jadi lebih kecilnya seperti itu Makanya ini Akhirnya kita mundurkan sedikit Timing bosomnya Akhirnya suaranya menjadi seperti ini Lebih halus Nah sekarang mari kita lihat giginya itu seperti apa teman-teman Dan akan kita terangkan Kenapa kok bisa bunyi Dan harganya ini berapa Ini adalah yang tidak kita ganti Ini kan kalau kita lihat ini memang Sebenarnya tidak begitu lama Belum lama Yang ini Yang gigi tebal ini Ini sebenarnya halus Tidak kocak Sebenarnya tidak aus Tapi dulu Kelihatannya Ini dulu cuma diganti Ini saja Jadi gini Jadi yang diganti itu Dulu Itu cuma ini saja Yang bagian peredam ini sebelumnya Jadi yang ini tidak diganti Nah ketika ini giginya kasar Ini kasar Terus ini baru Akibatnya yang rusak Ini bagian ini Peredamnya ini Ini jadi agak aus Tipis Nah ketika akhirnya kita ganti Gigi baru Terus ini tidak kita ganti Akhirnya Yang bagian tipis ini Yang aus ini Nah ini kan aus Ini menjadi Tidak Matching sama gigi yang sudah kita ganti baru kemarin Jadi akibatnya timbul bunyi Wung 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 Itu berasal dari ini Dari gigi yang tipis ini Jadi kemarin itu Itulah sebabnya Karena yang Sebelum diganti gigi yang baru Ini sudah aus Ketemu ini aus Ini tidak kena Jadi tidak kena Maksudnya ini tidak berfungsi Tidak kena Jadi tidak timbul suara Setelah ganti baru Ganti baru Akhirnya antara Gigi yang ini Baru sama ini Tidak mesing Akhirnya bunyi Seperti itu Terus harganya berapa teman-teman Tidak kuat Tidak kuat Ini harganya Jadi seperti itu Nah setelah diganti Baru semua Baru suaranya halus lagi Nah teman-teman Jadi begitulah ceritanya Jadi makanya Sebelum diganti gigi Malah tidak kasar Setelah diganti itu Malah kasar Nah jadi Ini mobil ini Menjadi Ada perempetan biaya ya Kalau standarnya Ganti Renseker Biner Ganti sil-sil itu Biayanya kan 5 jutaan Nah ini Pemekarannya itu Diganti kampas kopling Terus Ganti gigi timeng ini Jadi Menjadi Sekitar 7.500.000 Habisnya mobil ini Jadi Tidak 5 juta Karena ada kampas kopling Dan gigi timeng Tiga biji Dan harganya juga 1.500.000 Dan kampas koplingnya Juga hampir 700 Akhirnya menjadi 7.500.000 Perbaikan mesin itu Terkadang bisa Merempet itu Karena Hal yang seperti ini Hal yang seperti ini Menyebabkan perempetan Tapi gak apa-apa Yang penting suaranya Sudah halus Dan Oke lagi Gas-gasan jajah Sekarang Sonnya sudah halus Terus Terima kasih telah menonton